Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu ya Dan dilindungi oleh Allah SWT Anak-anakku hari ini ketemu lagi ya Dengan Ustadz Arifah Kita akan belajar Galileo Dengan materi pengelompokan tumbuhan Sebelum kita mulai kita baca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ayo kita mulai pembelajarannya hari ini Siap ya Baiklah anak-anakku Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengelompokan hewan Nah saat ini kita akan belajar tentang pengelompokan tumbuhan Pengelompokan tumbuhan itu didasarkan pada satu Yaitu habitatnya atau tempat tinggal Yang kedua dari jenis akarnya Yang ketiga yaitu jenis batangnya Yang keempat jenis bijinya Dan yang kelima yaitu bunga Dan yang keenam adalah jenis daunnya Seperti apa pengelompokannya Ayo kita ikuti pembelajaran berikutnya Baiklah anak-anakku Yang pertama pengelompokan tumbuhan itu didasarkan pada habitatnya ya Atau tempat tinggalnya Nah untuk habitat dari tumbuhan ini Dikategorikan menjadi tiga Yang pertama yaitu habitatnya berada di darat Sehingga disebut dengan tumbuhan darat Dan yang kedua habitatnya adalah di air Sehingga disebut dengan tumbuhan air Sedangkan yang ketiga yaitu Tumbuhan epifit atau tumbuhan yang tumbuh Dengan cara menumpang pada tumbuhan lain Sebagai tempat hidupnya Kalian bisa lihat pada gambar yang sebelah kanan ya Nah itu yang dinamakan dengan tumbuhan epifit Yang kedua adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis akarnya Jenis akar disini kita bagi menjadi dua ya anak-anak ya Yaitu jenis akar tunggang dan jenis akar serabut Coba anak-anak diamati gambar yang nomor satu Ini adalah gambar jenis akar tunggang ya Bagaimana cirinya? Ciri dari jenis akar tunggang ini adalah Bentuknya lurus ke bawah Dan terus tumbuh memanjang dan membesar Nah semakin lama semakin besar Contohnya terdapat pada ubi, wortel, dan singkong Sedangkan pada gambar yang kedua Coba diamati ya anak-anak Itu adalah gambar akar serabut ya Akar serabut ini bentuknya serabut Makanya disebut sebagai akar serabut Atau memiliki jaringan yang bentuknya panjang seperti benang Nah contohnya terdapat pada pohon kelapa, padi, dan jagung Baiklah anak-anak berikutnya Yaitu penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis batangnya ya anak-anak Coba amati ketiga batang ini Nah tentunya berbeda ya Coba kita lihat dulu gambar di batang yang paling kiri Nah anak-anak Ini adalah contoh batang dari pohon pisang Ya Pohon pisang ini adalah termasuk pohon yang berbatang basah Nah ciri utamanya bagaimana? Cirinya yaitu lunak, terus berair, dan ukurannya juga pendek Ya Siapa yang pernah lihat pohon pisang ya? Nah batangnya kalau kita potong seperti ini anak-anak ya Nah itu ya Berikutnya yang gambar di tengah adalah batang berkayu Nah ciri dari batang berkayu ini memiliki kambium Yang fungsinya adalah membentuk kayu Dan kulit kayu Nah ini biasanya bisa kita lihat pada pohon jati Ya anak-anak ya Atau pohon mangga yang ada di rumah kalian Dan juga pohon yang berjenis batang berkayu Berikutnya gambar yang ketiga adalah contoh batang beruas Nah dikatakan beruas karena membentuk ruas-ruas Ya Terus ini tidak berkayu jenis batangnya Dan juga bisa dilihat dengan jelas Berongga Berongga itu maksudnya di dalamnya kosong ya Dan umumnya berukuran pendek Biasanya ini contohnya terdapat pada pohon bambu Ya anak-anak ya Nah berikutnya adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis tulang daunnya Nah coba lihat gambar yang pertama Yaitu gambar tulang daun yang berbentuk sejajar Nah maksudnya disini apa anak-anak Tulang daun sejajar ini merupakan bentuk tulang daun Yang memiliki susunan bentuk seperti garis-garis sejajar Dan tiap ujung tulang daunnya itu menyatu Contohnya terdapat pada tumbuhan Padi, jagung, tebu dan jenis rumput-rumputan Berikutnya adalah gambar sebelah kanan yang paling atas ya anak-anak Yaitu tulang daun yang menjari Maksudnya disini adalah tulang daunnya ini berbentuk dan memiliki susunan seperti jari-jari tangan manusia Ya anak-anak ya coba diamati Nah contoh tumbuhan dengan tulang daun menjari ini adalah terdapat pada tumbuhan pepaya, singkong, kapas, dan jarak Berikutnya gambar kiri yang paling bawah yaitu bentuk tulang daun menyirip Tulang daun menyirip ini merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip ikan loh anak-anak Mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun Contoh tumbuhan dengan tulang daun menyirip ini adalah seperti tumbuhan jambu, mangga, nangka, jeruk, dan rambutan Nah nanti yang di rumah punya tumbuhan jambu atau mangga bisa diamati ya bentuk tulang daunnya Berikutnya yang terakhir adalah contoh tulang daun melengkung Nah tulang daun melengkung ini adalah bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti garis-garis lengkung dan ujungnya terlihat menyatu Contoh tanaman yang memiliki tulang daun melengkung adalah seperti tumbuhan siri, eceng kondok, kuping kaca, dan genjer Nah anak-anakku penggolongan tumbuhan yang kelima adalah berdasarkan bunganya Pada tumbuhan itu ada dua kategori ya anak-anak ya Ada tumbuhan yang tidak berbunga, ada juga tumbuhan yang berbunga Maksudnya bagaimana ya Ustazah? Maksudnya seperti ini, coba amati gambar yang sebelah kanan ya Gambar sebelah kanan ini adalah salah satu contoh jenis tumbuhan yang dengan tidak berbunga Terus bagaimana perkembang biakanya? Perkembang biakanya adalah dengan menggunakan spora Coba amati gambarnya ya Titik-titik hitam pada tumbuhan ini adalah spora anak-anak Nah ini biasanya terdapat pada tumbuhan paku Dan dengan spora ini tumbuhan bisa berkembang biak Nah yang kedua, coba amati gambar sebelah kiri Gambar sebelah kiri ini adalah contoh tanaman cabai ya anak-anak ya Dimana tanaman cabai ini adalah perkembang biakanya dengan cara berbunga Nah selain tanaman cabai, ada tanaman yang lain yang perkembang biakanya dengan cara berbunga Contohnya yaitu seperti apa? Mawar, jagung, dan lain-lain Yang keenam adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis bijinya ya anak-anak ya Coba amati gambar yang sebelah kanan Nah ini gambar apa anak-anak? Biji apa? Ya betul, biji jagung ya Pinter kalian Nah biji jagung ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan berkeping satu Atau yang disebut dengan monokotil Nah contohnya terdapat pada padi, anggrek, pisang, dan jagung ya Nah berikutnya coba amati gambar yang sebelah kiri Gambar apa anak-anak ini? Ya pintar, biji kacang tanah ya Nah biji kacang tanah ini termasuk tumbuhan dikotil Apa itu tumbuhan dikotil? Yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping dua Atau berbiji belah Atau bijinya ini bisa dibela anak-anak ya Nah ini selain pada kacang tanah Juga terdapat pada biji tomat, kacang panjang, dan juga biji pohon karet Alhamdulillahirrabilalamin anak-anakku Materi tentang pengelompokan tumbuhan Ustazah Rifai cukupkan sampai disini dulu ya Semoga kalian memahami apa yang Ustazah sampaikan Anak-anakku jangan lupa Habis ini ada tugas ya buat kalian di Google Quiz Dikerjakan ya Pesan Ustazah buat kalian di rumah adalah Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of holy quran Don't forget to study hard And be careful anak-anak Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh